Selamat pagi, informasi tadi mengawali keberusamaan kita di Fakta 62 Rabu ini bersama saya, Adam Surya Negara. Kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Tak bisa bayar iuran sekolah, seorang siswi sekolah menengah atas dikeluarkan. Keluarga sebut pihak sekolah secara sepihak memutuskan tak bisa lagi lanjut sekolah. Cita-cita kasih muliani. Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara ini nyaris saja pupus. Tak bisa membayar uang sekolah, sejak akhir pekan lalu dirinya tak diperkenankan sekolah. Orang tua sebut pihak sekolah secara sepihak memutuskan, padahal sudah berupaya minta kebijaksanaan agar anak kesayangannya tak putus sekolah. Belakangan diketahui, Kasih menunggak bayar uang sekolah selama 3 bulan dengan total Rp105.000. Dan tak sanggup bayar seragam olahraga sebesar Rp185.000. Anak saya sekolah, jadi disuruh pulang ke rumah. Jadi tiba-tiba dia nangis. Jadi kenapa kamu nangis? Saya disuruh ibu kepala sekolah pulang jumpa ruang. Uang apa? Uang bagi olahraga. Jadi datang aku, bu, sama anak, ibu, oke, ya, kita ke sekolah. Jadi lanjut ke sekolah kami, tiba-tiba di sekolah aku jumpa lagi dengan bapak ibu kepala sekolah. Jadi tanya aku ke sekolah, lagi mengapa, bu? Dibilangnya. Oh, begini, bu, ibu yang nyuruh anak saya pulang. Iya. Jadi ibu suruh pulang, kenapa yang jemput uang? Begini, bu, untuk saat ini, bu, saya mohon sama ibu. Bu, saat ini saya tak punya uang, bu. Sebenarnya kedatangan saya ke sana, mau memohonkan ke atas di sana ini, bu. Tapi karena disambut dengan tak enak setemputannya, jadi maka terjadi di putangkan kami, sehingga anak kami pun dikeluarkan. Sejatinya pemerintah pusat telah tetapkan, sekolah gratis bagi anak usia wajib belajar. Namun entah atas alasan apa, pihak sekolah malah mengeluarkan kasih muliani. Sehingga tak bisa lagi menempuh pendidikan. Tiga hari setelah dikeluarkan, dinas pendidikan menjemput kembali kasih, mengakomodasi dirinya kembali ke sekolah. Untuk mengembalikan anak ini kembali bersekolah normal sebagaimana bisa. Kami lihat memang ada sedikit rasa kegelisahan beliau, karena ini sudah viral. Dan kami berjanji anak ini, selama dia bersekolah di SMP, SMP Negeri Satu Panahilir, bebas skala penghubungan biaya terhadap dirinya. Cerita kasih muliani dikeluarkan pihak sekolah ramai beredar di Jagadmaya. Namun, mengapa harus menunggu geger di sosial media lebih dulu? Baru pihak sekolah atau pemerintah bereaksi. Bukankah pendidikan adalah hak seluruh warga negara? Tim Liputan melaporkan untuk NET.